Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Good morning students Apa kabar kalian hari ini? Oke, langsung saja ya Untuk materi kita hari ini Masih melanjutkan tentang preposition Yaitu materi kita minggu lalu Saya yakin kalian sudah Menyimak video saya minggu lalu Yaitu tentang preposition Atau adverb of place Keterangan tempat Nah, hari ini Mister akan memberikan Tugas atau latihan Ya, jangan khawatir Mister akan menjelaskan Bagaimana cara Mengerjakannya Seperti yang kalian bisa lihat pada layar Pertanyaannya adalah Where are they Artinya Dimanakah mereka Atau Dimana letak Mereka Mereka Maksudnya adalah Benda-benda yang ditanyakan Oke Langsung saja Contoh yang pertama Mister akan memberikan Tiga buah contoh Ya, selebihnya nanti Kalian bisa kerjakan sendiri Berdasarkan informasi Yang terdapat pada gambar Ya Oke Next one Where is the spoon Nah, spoon Artinya Sendok Dimana letak sendok Ya Apakah It is on the glass Atau It is in the glass Atau It is near the glass Atau Yang terakhir It is between the glasses Oke Yang mana Oke Seperti yang kita tahu Minggu lalu Saya sudah jelaskan On Artinya di atas In Artinya Di dalam Near Artinya Dekat Between Artinya Di antara Kalau kalian sudah lupa Bisa kalian simak kembali video yang kemarin Ya Tentang preposition Oke Kembali lagi Ke materi kita hari ini Yang menjadi pertanyaan adalah Where is the spoon Dimana letak sendok Oke Bisa kita lihat pada gambar Sendok berada di Atas Gelas Berarti Jawaban yang tepat adalah It is On The glass Nah Oke Good Ya Next Contoh yang kedua Ini dia Masih tentang sendok Masih spoon Pertanyaannya Where is the spoon Dimana letak sendoknya Jadi Letak sendok ini Kalau dalam bahasa Indonesia Kita bisa ucapkan Sendok tersebut Berada di Belakang Gelas Oke Nah Di belakang Nah Dalam bahasa Inggris Masih ingat Kemarin apa Di belakang Very good Behind Behind Artinya Di belakang Berarti Jawaban yang tepat adalah It is Behind The glass Oke Ada di belakang Glass Oke Ini harusnya Glass ya Bukan Glasses Oke Good Next one Oh iya Kenapa ini It Bukan spoon Oke Spoon adalah Benda mati Nah Kata gantinya Kita ganti dengan It Ya Beda dengan manusia Kalau manusia dia laki-laki Gantinya adalah He Dia Kalau perempuan She Ya Nah Kalau benda mati Atau binatang Kita ganti dengan It Oke Very good Next one Lanjut Contoh yang ketiga Mister berikan Oke Where is the spoon Di mana letak sendok Kita bisa lihat Pada gambar Sendok tersebut Berada di Depan Glass Oke Di depan apa Bahasa Inggrisnya Very good It is In Front of The glass Ada Di Depan Glass Oke Oke Very good Nah Kita lihat Disini ada 17 Soal Atau 17 Pertanyaan Yang menanyakan Letak Oke Ada menanyakan Letak Spoon Adalah Sendok Lalu berikutnya Dog Ini letak Si Anjing Oke Lalu Nomor 7 Where is the rabbit Menanyakan Letak si Klinci Ya Lalu berikutnya Adalah Garfield Dimana Garfield Ya Ini adalah Boxnya Garfield adalah Seekor kucing Lalu Masih menanyakan Tentang Garfield Nomor 10 Juga menanyakan Garfield Dia berada Di antara Ya Di antara Kota Lalu Garfield Dimana Oke Posisinya Lalu Nomor 12 Menanyakan Letak Si Anjing Dog Where is the dog Lalu Nomor 13 Menanyakan Letak Si Monkey Dimana Monkey Nomor 14 Menanyakan Rabbit Posisi Rabbit Lalu Nomor 15 Menanyakan Si Tweety You know Tweety Tweety adalah Seekor burung Seekor burung Oke Pernah nonton film Tweety Yes Pasti ya Lalu Yang nomor 16 Monkey Monkey Ada dimana Kasian Dia ada dimananya Kotak ini Lalu yang terakhir Posisi Si Garfield lagi Ya Lalu Tugasnya Tugasnya adalah Kalian mengerjakan Tadi nomor 1 Sampai 3 Sudah saya berikan Contoh Lalu kalian lanjutkan 4 Sampai Dengan 17 Kerjakannya Dimana Ya Kalau kalian Punya Printer Lebih Bagus Lagi Kalian bisa Print Karena Mister akan Berikan File Kedalam Group Tapi Kalau kalian Tidak punya Printer It's ok No problem Saya Akan Memberikan Kalian Ijin Untuk Menyalin Di Buku Tulis Ya Menulis Buku Tulis Jika Sudah Selesai Silahkan Kalian Foto Lalu Hasil Fotonya Kirimkan Melalui Japri Atau Jaringan Pribadi Ke Mister Ya Tidak Dikirim Ke Group Ya Kalau Dikirim Ke Group Nanti Temannya Tinggal Melihat Atau Tinggal Menyalin Ya Oke Kita Belajar Berintegritas Supaya Kita Bisa Mandiri Bisa Mandiri Mengerjakan Tugas Kewajiban Kita Dengan Sendiri Ya Very good Lalu Bagaimana Dengan Gambar Gambarnya Bagaimana Bisa Kalian Buat Tidak Harus Bagus Ya Tidak Harus Bagus Gambar Saja Misalnya Kalian Tidak Bisa Gambar Kelinci Ya Buat Aja Mirip Mirip Tidak Harus Rapi Ya Oke Makanya Tadi Mister Bilang Lebih Baik Kalau Kalian Punya Printer Tapi Kalau Tidak Punya Tidak Usah Dipaksakan Kalian Harus Keluar Print Diluar Tidak 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 Membuat Repot Orang Tua Kalian Oke Itu Saja Sepertinya Tugas Kita Hari Ini Kita Mencari Letak Suatu Benda Atau Posisi Suatu Benda Oke Oke Anak Thank you Very Much I Think Enough For Our Lesson Today I Can Wait To See Your Test Send To me Saya Tidak Sabar Untuk Menerima Tugas Kalian Yang Kalian Kirimkan Ke Saya Oke Enough For Me For Today Thank You Very Much See You Bye Bye